Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Phat, Somyut Poempan Moong, saat ini mendapat desakan untuk mundur dari jabatannya. Diketahui, Somyut dipaksa mundur oleh perawit Wong Suan selaku Presiden Komite Olimpiade Thailand yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Thailand. Somyut didesak untuk mundur dari jabatannya buntut dari kekahan tim NAS U23 Thailand dan insiden keributan di final SEA Games 2023 melawan skuad Garuda Muda beberapa waktu lalu. Perawit menilai jika Somyut menjadi dalang yang harus bertanggung jawab atas kekalahan dan keributan yang dialami tim NAS U23 Thailand. Saya sudah katakan di SEA Games kali ini, jika tim putra gagal merebut medali emas, maka Presiden Federasi harus mundur. Belum lagi masalah finansial. Kami melakukan kesalahan sendiri. Kami harus punya semangat. Kali ini nama baik negara menjadi sangat buruk. Tim tidak bisa mengontrol emosi, hal itu tidak boleh terjadi, kata perawit. Lebih lanjut, perawit menyebut bahwa keributan tersebut telah mencoreng nama baik Thailand. Desakan tersebut lantas membuat sepak bola Thailand dalam bayang-bayang sansi FIFA. Pasalnya, Fad mengalami tindakan intervensi dari pihak pemerintah. Situasi ini tentu dilarang oleh FIFA. Dikutip dari Thai Post, desakan yang dilakukan perawit agar Somyot mundur membuat ketar-ketir masyarakat Thailand. Tentu, mereka tak mau sepak bola Thailand mendapat sansi FIFA. Terlebih lagi, tim NAS Thailand juga sebentar lagi menatap Piala Asia 2023. Pengunduran diri Somyot dari Fad atas desakan perawit Wong Suan bisa membuat sepak bola Thailand terkena sansi FIFA, yang punya peraturan jelas mengenai sebuah asosiasi sepak bola tidak boleh mendapat gangguan dari luar atau politik, tulis Thai Post. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,